Tuhan sertamu, Tuhan sertamu juga, inilah indil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius, dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu lalu menyeberang, lalu sampailah ia ke kotanya sendiri. Maka dibawalah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada si lumpuh, percayalah anakku, dosamu sudah diampuni. Maka berkatalah beberapa ahli Taurat dalam hatinya, ia menghujat Allah. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, Mengapa kalian memikirkan hal-hal yang jahat dalam hatimu? Manakah yang lebih mudah? Mengatakan dosamu sudah diampuni, dan mengatakan bangunlah dan berjalanlah. Tetapi supaya kalian tahu, bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Lalu berkatalah ia kepada si lumpuh, Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Dan orang itu pun bangun, lalu pulang. Maka orang banyak yang melihat hal itu takut, Lalu memuliakan Allah, Karena ia telah memberikan kuasa demikian besar kepada manusia. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan, Dan tegur melaksanakannya. Sabdaku adalah jalan, Kembalan dan hidup kami. Mengapa kalian memikirkan hal-hal yang jahat di hatimu? Pada suster, bapak ibu, saudara-saudari, Umat beriman sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan, Pernyataan dan sekaligus pertanyaan Yesus ini rasanya baik. Juga untuk kita merenungkan, Melihat hati kita masing-masing. Benarkah hati kita tidak memikirkan yang jahat tentang orang lain? Tidak ada kata-kata yang jahat dan perbuatan jahat yang tidak lahir dari hati yang jahat. Hanya ketika punya hati yang jahat, Orang berani berkata jahat dan berlaku jahat. Ahli Taurat itu jelas-jelas jahat bagi Yesus. Kenapa? Orang jahat adalah orang yang tidak suka lihat orang lain bahagia. Orang jahat adalah orang yang tidak suka lihat orang lain selamat. Orang yang berhati jahat adalah orang yang selalu mempersoalkan bahkan pekerjaan Tuhan pun. Berarti juga pekerjaan-pekerjaan orang-orang yang dihitung Tuhan juga selalu dipersalahkan, dipersoalkan. Berarti kalau suster mereka ada mempersoalkan pekerjaan suster itu jahat hatinya. Apalagi yang orang mau buat itu jahat. Karena ahli Taurat ini coba mempersoalkan apa yang dilakukan oleh Yesus untuk menyelamatkan orang sakit. Masih tidak suka lihat orang lain sehat. Tidak suka orang lain selamat. Dan ini Tuhan yang buat lho. Sama juga dengan orang yang tidak suka melihat orang suka ikut Nisa. Mungkin pastornya diusir misalnya. Itu jahat itu. Jangan berpikir itu perbuatan kebajikan. Tapi tentu yang paling penting untuk kita adalah mari melihat hati kita. Jangan sampai hati kita itu jauh lebih jahat si ahli Taurat. Yesus mengenal setiap hati. Makanya ia berani bilang, mengapa hatimu memikirkan hal-hal jahat. Mungkin juga Tuhan itu selalu mengatakan begitu kepada kita ketika kita berlaku jahat terhadap sesama. Atau berpikir jahat terhadap sesama. Atau juga berpikir tentang bagaimana saya membuat status untuk membuat orang itu tersinggung. Atau sakit hati. Itu kejahatan itu. Tapi yang paling penting untuk saya menurut saya adalah mari kita menjadikan hati untuk berpikir yang baik dan positif thinking. Dan merasa syukur kalau melihat orang lain itu sukses. Apalagi melihat orang lain itu mendapat rahmat dan keselamatan Allah. Kita harus ikut bersyukur. Dan yang paling penting lagi, ahli Taurat ini mempersoalkan ketika Yesus bilang dosamu diampuni. Ini Tuhan loh yang omong. Mempersoalkan ketika Yesus bilang dosamu diampuni. Emang itu tugasnya Yesus? Itu kekuasaan Yesus. Dan sama sekali tidak merugikan si ahli Taurat kalau Yesus mengatakan dosamu diampuni. Yang untung adalah orang yang dosanya diampuni. Ngapain ahli Taurat ini repot? Tidak merugikan dia. Kita kadang dalam hidup mempersoalkan pernyataan orang, tapi kita lupa apa sih ruginya untuk kita. Apakah dengan itu orang menyita waktu kita, uang kita, tenaga kita, kalau orang berbuat baik? Yesus yang berbuat baik, ahli Taurat yang ketar-ketir. Kadang juga kita begitu. Orang lain yang berbuat baik, kita yang ketar-ketir. Iri lihat orang berbuat baik. Iri melihat orang sukses. Kalau sudah begitu Bapak Ibu, berarti hati kita itu jahat. Maka baiklah kita belajar dari Abraham yang dikisahkan dalam bacaan pertama. Atau juga si sakit yang datang kepada Yesus, dia datang dengan hati yang polos. Dia datang bukan dengan sebagai sempurna, hati yang suci, tidak. Justru karena Yesus tahu hatinya kotor dan berlumur dosa, makanya pertama sekali Yesus bilang, dosamu diampuni, baru dia disembuhkan. Tuhan tahu isi hati kita, Tuhan tahu dosa kita, tapi kita tidak punya hak untuk membombardir, mempersoalkan dan mencari tahu dosa orang sampai kita lupa punya sendiri. Apa yang kita persoalkan? Orang Tuhan tahu kok. Itu urusan pribadi dengan Tuhan. Nah, yang paling penting juga kita belajar dari Abraham. Contoh seorang Bapak yang punya hati cuma untuk Tuhan. Abraham ini, dalam kisah-kisah sebelumnya, terkenal sebagai orang kaya, orang yang selalu mengalah ketika bertengkar dengan, siapa sudah namanya dulu itu suster? Waktu mereka rebut tempat untuk ternaknya itu, kita bisa disusterahin waktu itu. Lot, Lot itu ambisi sekali, punya kekayaan banyak. Sehingga mau bertengkar dengan Abraham. Abraham bilang, sudah lah Lot, kau pilih yang mana yang menurut kau baik, saya mengalah. Kalau kau ke kiri, saya ke kanan. Kalau ke kanan, saya ke kiri. Lalu, dia pilih yang menurut dia kaya. Tentang di sana dia dibekuk banyak orang. Karena banyak penyamu. Abraham, Tuhan bilang, Abraham, kau tidak setakut. Ini tempat untuk kau, nanti saya berkati. Nah, kisah cerita selanjutnya Abraham ini. Selalu ikut Tuhan mau. Tuhan menawarkan dia anak ketika sudah berusia 100 tahun. Dia tertawa. Sarah juga tertawa. Masa kami kakek, nenek, dadong begini dikasih anak. Tidak punya birahi lagi kami ini. Bagaimana dikasih anak? Tapi Tuhan kasih. Setelah dikasih anak itu, ada persoalan seperti dalam bacan kemarin. Ada rasa cemburu ketika Ishak ini bermain sama Ismail, anaknya Hagar. Istri yang diperistrikan oleh Abraham, sehingga susahnya dapat anak. Hagar ini kan pembantunya Abraham dari Mesir. Tapi Sarah waktu itu kan, dia bilang, bolehlah Abraham kamu tidur sama Hagar, supaya kita dapat keturunan. Dapatlah Ismail. Setelah Ismail besar, dikasihlah Ishak, anaknya Abraham dan Sarah. Tapi dalam cerita kemarin, Sarah cemburu lihat Ishak bermain dengan Ismail. Yang buat dia cemburu apa? Takut nanti harta kekayaan, dimiliki bersama. Ya biasalah ketakutan ibu-ibu, takut kehilangan harta. Tapi Tuhan bilang, gak usah pikir itu, ini harta, ini sudah untuk Ishak. Hagar juga takut dengan anaknya. Tuhan bilang, gak usah takut agar orang saya tahu cara menghidupkan ini, Ismail. Nah hari ini, Ishak, anak sebatangkara, yang digadang-gadang sebagai pewaris ini, justru ditantang oleh Tuhan. Dia bilang, Abraham, bapak anakmu bunuh untuk saya. Abraham tidak berontak. Pasti kalau kita, eh Tuhan ini setan betul, Tuhan ini sudah setengah mati, dapat ini anak. Siapa suruh kasih dulu, sekarang minta lagi. Bisa saja bahasanya begitu. Apalagi dengan manusia umat kita yang modelnya kaya sekarang ini kan, merasa diri lebih hebat dari Tuhan. Tapi Abraham ikut saja. Ya sudah lah, kalau Tuhan bilang begitu, sudah dia asap aram, bawa kayu, bawa api, dan dia perginya sama Ishak. Sama pembantu-pembantunya, dua orang pembantu diajak. Dan mari kita pergi ke sana. Sampai di sana, dia bilang pembantunya, kamu cukup sampai ke sini, saya sama Ishak ke bukit sana. Kami mau pergi berdoa. Pergi berdoa, padahal ini harus pergi bunuh Ishak. Dan ketika mereka sedang berdoa, Ishak tanya, Bapak, kayu sudah ada, api sudah ada, parang sudah ada, mana anak dombanya? Coba bayangkan, Bapak Ibu, apa yang ada di dalam perasaan Abraham? Gejolak apa yang ada di dalam hati dan pikirannya? Dia tahu bahwa anak ini diminta untuk dibunuh sebagai persembahan oleh Tuhan. Tapi anak ini bertanya, mana dombanya? Padahal Abraham tahu, Ishak ini yang harus dibunuh. Bagaimana rasanya seorang Bapak ditanyain gitu sama anaknya? Tapi Abraham ini jawab dengan no problem, itulah kalau orang beriman ya. Dia tidak peduli dengan apa yang terjadi. Yang penting ikut Tuhan mau. Dengan santinya dia bilang, tenanglah, Tuhan sudah siapkan untuk kita. Domba yang akan disebeli. Dan persis seperti itu yang terjadi. Saya tadi waktu membaca-bacaan ini, sambil dikerempat di sana, yang saya bayangkan, itu loh, Abraham sudah ditunggu, diikat tangannya, dan itu ceritanya. Api sudah disiapkan, mahu dibakar, dan pisau sudah di asal. Abraham itu, mengayungkan tangan, untuk bunuh putranya satu-satunya. Bapak-bapak, coba kalau membayangkan, Bapak punya anak, dan Tuhan minta begitu, dan harus berlaku seperti itu. Bisa kan? Bisa kalau punya iman, kalau tidak punya iman, pasti tidak bisa. Imannya apa? Ya kan Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpunjilah nama Tuhan. Kalau memang Tuhan maunya itu, mau apa? Abraham itu tidak kalah dertak. Dia ikut saja maunya Tuhan. Begitu dia mengayungkan tangan, untuk membunuh Isa. Malaikat datang, tahan. Sudahlah Abraham, saya tahu isi hatimu. Ternyata engkau lebih taat, dan dengar dengan Tuhan, daripada kemampuan sendiri. Sudah, simpan pisau itu, ambil lembu di sana, potong untuk jadi kurban. Selamatlah Isa. Bapak-Ibu, bagi orang beriman, masalah sebesar apapun bagi manusia, menjadi no problem. Kita lalu takut menghadapi masalah, ketika kita takut, untuk membiarkan Tuhan, terlibat dalam masalah kita. Dan persoalan itu, menjadi sangat besar dan rumit, kalau kita tidak pernah punya iman, dalam setiap persoalan. Maka, hati itu perlu dipakai, untuk menata iman. Jangan memakai hati, untuk kejahatan. Untuk merancangkan kejahatan. Untuk merancangkan, menjatuhkan orang lain. Kalau Anda pakai hati untuk itu, setan akan selalu menuntutkan Anda. Dan persoalan kecil pun, akan terlihat sangat besar untuk Anda. Maka hati-hati untuk hati itu, dipakai untuk apa? Saya tadi waktu di Kerimbat itu, ibu yang Kerimbat ini, mulai tanya-tanya, Rumu gereja, eh, Bapak gereja di mana? Jangan-jangan di sana. Enggak, saya di Banjar Tengah. Itu kami punya gereja ketuli. Oh, Bapak dipanggil siapa? Rumu. Kalau pendeta itu, yang protestan punya. Terus banyak pertanyaan-pertanyaan. Dia tanya, Bapak sudah umur berapa? Saya bilang, saya 45. Oh, saya 42. Terus, cerita-cerita, tiba-tiba dia ditelepon. Ternyata anaknya baru habis privat, bahasa Inggris. Lalu saya tanya, ibu sudah punya anak berapa? Dia bilang, satu saja, Rumu. Bapaknya sudah meninggal 12 tahun yang lalu. Terus, terus tadi, ya, ditelepon karena sudah tanggal berapa hari ini? Sama tanggal satu. Dia sudah harus bayar, dia punya privat. Lalu, sebuah nomor apa? Satu bulan, 500 ribu. Sambil dikerempat, saya berpikir begini, kalau saya bantu, jangan sampai ini, ibu malah jatuh hati dengan saya nanti. Soalnya dia jangka. Yang kedua, bisa jadi, dia berpikir bahwa promo itu pasti banyak uang. Sudahlah, saya ingat ini bacaan, jangan memikirkan kejahatan di hatimu. Sudah? Pas selesai, saya berlambung ini, ibu, ini, tambah-tambah untuk bayar privat ya, saya tidak perlu kasih tahu angkanya kan. Terima kasih banyak, cukup ibu aja yang tahu, tidak usah kasih tahu di bawah sini, saya bayar di sana. Hanya mau mengatakan bahwa, Bapak ibu, Bapak ibu, beginilah kalau hati dipakai untuk Tuhan. Beginilah kalau hati dipakai untuk tidak memikirkan kejahatan. Bahwa sempat ada pikiran jahat, tapi Tuhan berbisik lain untuk berbelas kasih. Saya lalu berpikir bahwa, biarkan dia tahu, kasih seorang pastor, untuk manusia, walau ia tidak orang Katolik. Sepikir ini menjadi kenangan berharga untuk dia, walau dalam sebuah perjumpaan saat saya kerimban. Dan apa yang saya berikan untuk dia, sesuatu yang sangat berharga, karena pada saat dia sangat kebeten. Tapi yang saya bayangkan begini, ternyata tidak gampangnya berjuang sebagai seorang ibu, untuk menghidupkan anak setelah dihidupkan suami. Pikiran saya agak kotor, bayangannya begini, saya membayangkan umat saya yang punya istri anak, kok tidak fokus cari uang untuk kehidupan istri anak. Banyak yang suka cari hal, bahkan cari hal dengan loho lagi, ngapain? Ngapain? Apalagi kalau kita merantau, Bapak Ibu, untuk apa? Untuk cari hidupkan, untuk hidupkan istri anak, kan? Ngapain cari hal dan cari soal yang bukan menjadi perkara kita? Lagi-lagi kembali ke hati, di hatimu ada siapa? Kebaikan atau kejahatan? Tuhan atau Iblis? Semoga Tuhan memberkati. Terima kasih.